Intro Halo Permisa Rek News, kami kembali lagi menghadirkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel Rek News, juga nyalakan tombol intifikasinya agar tak ketinggalan berita selanjutnya. Berita pertama, bagi kalian pemudik yang nekat mudik ke Jawa Barat, harap dipikir ulang. Pasalnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah melakukan penyekatan ketat termasuk di Jalan Tikus. Nantinya, para pemudik yang nekat mudik itu harus menjalani isolasi mandiri di pos-pos isolasi yang tersebar di 2.500 titik di desa yang ada di Jabar. Ridwan Kamil bahkan menyebut tikus pun mungkin tak bisa mudik di Jawa Barat. Berita kedua, datang dari pengacara Hirivansida Buke, yang diponis 4 tahun penjara dalam kasus suap ex-menteri sosial Juliari Batubara. Hari dinyatakan majelis Hakim TV Corp terbukti memberikan suap kepada Juliari Batubara sebesar 1,28 miliar. Hakim juga memfonis hari untuk membayar denda 100 juta dan subsidiar 4 bulan kurungan. Next, berita yang terpopuler hari ini, Semarang dihebohkan dengan dugaan penjualan alat rapid test antigen ilegal. Rapid ilegal tersebut beredar tanpa izin dan telah didistribusikan di rumah sakit serta klinik yang ada di Jawa Tengah. Setelah diselidiki pihak kepolisian Jawa Tengah, dalam kurun waktu 5 bulan, pelaku meraup keuntungan hingga 2,8 miliar. Oke, itu tadi 3 berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim Redaksi Reknews. Semoga berita yang kami sajikan bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton!